Halo yo guys kembali lagi bersama gua entry di channel entry melana so pada kali hari ini kita berjumpa lagi setelah sekian lama aja ya Nah kita akan langsung aja tanpa banyak bahasa-bahasa basi ya kita langsung aja untuk gacha sabu dari sini gua ada tiket sebanyak 40 dan developer itu sebanyak 28k dan tiket kartunya ada 300 ya jadi lumayanlah untuk bisa dapetin karakter ini karena kalau kalian mau gacha karakter terbaru di banner terbaru kalian harus ngumpulin 90 tiket ya untuk dapetin karakter ini ya karena untuk bergantung kepada kehokian itu mustahil Jadi kalau harus pandai-pandai ngumpul cuy ya ngumpul Jadi kalau kalian kalau kalian kalian enggak ngumpul kalian enggak bakalan dapat gitu Oke ya seperti biasa kalau misalkan ada gacha awal-awalnya kayak gini tuh ya enggak pernah ya namanya itu dapat ya gua sepanjang gua main ini game One Piece fighting pad ini udah sekitar dua tahunan ego main game ini dan ya selama dua tahun ini yang paling hoki di banner relic itu pun 60 pt-nya cuy dan kalau yang lain di banner Enel apa Okiji apa ya Bartolomeo Bartolomeo siapa itu gap atau ekainu kizaru Okiji apa pokoknya ada karakter-karakter lain itu hoki-hoki jatuh ke piti cuy jatuh ke piti artinya ya 90 tiket habis gitu untuk dapetin karakter yang kita mau gacha gitu ya jadi ya kayak gitu cuy jadi jangan berharap hoki dan satu hal penting lagi ya kalau lukisan lukis lukisan yang disini itu enggak terlalu apa di di sebuah gambar ya kalau di gacha ini itu enggak ada ngaruhnya ya tetapi ada juga temen-temen yang hoki ya dan juga itu rezeki-rezekian juga cuy ya Oke disini gua udah dapat Robin lagi enggak dapat sabo ya udah banyak sih udah 40 tiket kayaknya ini habis oke Hai mantap sih ya mantap ya Oke ini dia Big Mom Junior lagi-lagi Big Mom Junior dan ya finally gua harus habiskan lagi devil fruitnya karena enggak cukup 40 tiket berarti sisanya 50 kali full ya kalau dikira piti ya dihitung pd-nya Hai Oke sini gua gambar coba ASL aja kalau udah bosen ASL mungkin gua titik aja cuy seperti dihitung modal titik-titik adalah jalan ninja cuy untuk menggacah karakter one piece fighting pad ini oke nah ini enggak dapat juga karakternya gua gacha pun enggak dapat dia enggak oke emang enggak bisa berharap sih oke cuy susah oke ya oke dua bisa lagi 2000 disini kalau misalkan kalian habis tiket balik bagi yang baru-baru mainnya itu 2000 devil fruit ganti dengan 10 tiket gacha ya gitu Oh ya teman-teman yang lain kalau misalkan ada masalah login atau apa kalian bisa aja komen di bawah dan ya saran gua sih kalau sekarang kalau kalian mau daftar main game ini itu kalian daftar via via Bili-bili aja untuk linknya gua udah cantumkan di deskripsi dan ya kalian pilih yang via Bili-bili kalau yang TW X7 Huawei kalian bisa coba aja tapi enggak gua saranin ya karena itu banyak teman-teman kita yang gagal juga ada juga yang bertahan gua enggak tahu gua enggak enggak paham juga ya Kenapa kok bisa gitu tiba-tiba kalian hilang gitu ya apa kalian udah ngebun makanya gua bilang kalau kalian udah buat akun itu kalian pergi ke settingan pakai apk tab screen translate translate coy jangan asal-asal klik 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 itu jangan kalau ada muncul notifikasi dalam ingin kalian baca dulu cuy budidaya kan membaca cuy ya karena kalau enggak membaca kalian bakal panggap longo hilang akun ya kayak kasus-kasus teman-teman kita cuy ya mungkin yang ada juga teman-teman kita yang enggak mungkin enggak sadar gitu ya soalnya ada temen gua yang ada muncul notifikasi dia asal klik aja tanpa dia baca dulu translate dulu dan ya akhirnya dia ke detek bahwasannya dia orang luar gitu jadi kalian nggak bisa main game ini gitu ya Oke finally disini gua udah dapat sabo ya kita langsung aja disini dan finally piti juga nggak bisa berharap jauh nggak bisa berharap lebih ya Oke kita lanjut lagi untuk gacha karakter eh karakter apa kartu skillnya untuk kartu skillnya disini gua recommended banget kalau kalian mau menggacha kartunya kalian harus ngumpulin itu sebanyak 200-100 tiket dan sedih setiap nge-pull kalian ya nge-pull banner eh banner apa kartu skillnya ini kalau misalkan dalam 20 kali pull kalian dapat dua kartu emas skillnya kalian stop ya jangan kalian gacha lagi simpen tiketnya untuk esok ya untuk besoknya karena biar reset BD nya apa namanya ya kalau misalkan kalian gacha gacha terus sih enggak masalah cuman ya jarak untuk dapetin kartu emas itu agak jauh itu ya menurut gua ya kami bisa tes-tes aja sendiri kayak gimana tapi menurut gua gitu Oke kita langsung aja masuk ke dalam game apply nya sabo gimana disini sabo itu punya normal combo lima step normal combo ya dan ini keren banget oke dan untuk skill pertamanya di kayak gini dan ini bisa ditahan joe ya Nah skill pertama bisa dan ada dua mode dia bisa menjengkram tahan gitu dan yang kedua dia bisa teleport yang bikin gua keren sih sabo ini bisa teleport dan bisa nahan juga dan sekaligus ada body tyrant nya ini demen banget wajib mudah-mudahan enggak 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 bakal dihilangin ya body tyrant ini karena bakal repot gitu oke keren ya itu skill pertamanya dan ini skill chain nya omnis masih normal combo sorry sih masih normal ya normal komponnya bisa ditahan di paling akhir itu kayak lempar tongkat gitu ya jadi skill keduanya skill keduanya bisa ngejar musuh cuy nah ngejar musuh ya Nah dan ya kalau misalkan shank pasti kena ya kalau misalkan musuh-musuh yang enggak menggunakan haki mungkin enggak kena tapi kalau kayak haki-shank itu punya punya haki kenbo gitu ya kayak relic mungkin bisa masih bisa kena gitu ini ngejar dia ada skill profonnya juga itu apa namanya twister ya ya es gofeng juga Nah kalau udah muncul api-api di sekitar rebudya itu itu kalian jangan langsung skill ya karena itu ada mode lainnya cuy modelnya normal normal combo nya jadi keluar api gitu ya Nah ini skill kartunya itu skill kartunya ada dua ini kalau salahnya untuk bikin musuh nggak bisa jalan aja kayak skill profonnya relic gitu ya karena harus nge-desk gitu kalau untuk masuk ke dalam gitu Hai nah jadi kayak gitu ya keren sih untuk ultinya ungo ya gua belum munculin ultinya ya di pvp ya kita coba di pvp nanti gua bakalan munculin Nah apa skutik bikin sabunya kayak gimana nah ini kita coba di mode pvp nya disini boardnya keras juga tuh ya enggak seperti kayak buat biasanya atau gua gua sendiri yang power mennya cuy Oke nah disini kalian recommended banget kalau kalian mau main pakai sabu ini gunain maksimalkan skill yang kedua dulu kalau kalian mau ngejar musuh ya tapi kalau kamu memprediksi musuh bisa juga dua cara sih kalau bagi gua kalau main pakai sabu ini yang pertama pakai skill teleport dan saran gua kalau mau pakai skill teleport dengan nahan skill yang pertama itu nunggu musuhnya hilang efek ngedesnya atau Dutch Dutch gitu ya karena batas ngedos itu dua kali coy di pvp dia bakalan harus nunggu stamina lagi gitu untuk ngedos media nunggu aja baru kalian pakai skill pertama nahan gitu baru kalau bisa teleport langsung ke musuh itu tidak bakalan bisa menghilang itu bisa menghindar maksudnya oke Hai dan ya kalau misalkan skill yang kedua nahan itu ya kayak tadi cuy yang ngejar musuh kalau bisa ngejar gitu ya Nah ini skill ultinya cuy ini kayaknya skill ultinya diambil dari skinnya dress rosa ya animasinya dress rosa ya sesuai story ya lagi saya Oke keren sih menurut gua cuy ini OP banget dan banyak yang bilang efek medalnya juga OP-OP ya gua teh gua lihat pun di wuhan-wuhan damage terbesarnya hampir mengejar shank jadi ya gua recommended banget kalian ambil sabu ini cuy ya Oke guys jadi untuk review dan untuk menggaca sabu ini gua pikir sampai disini dulu ya dan ya semoga kalian dapat karakternya dan semoga kalian bisa mengkoleksi karakternya dan jangan lupa cuy kalian tekan tombol subscribe nya like comment dan share sebanyak-banyaknya dan thank you udah mau nonton so gua sorry banget kalau misalkan gua jarang upload video jadi ya gua akan upload ya sebisa mungkin Oke thank you see you next video sebuah video sebuah video Terima kasih sudah menonton!